Indonesia memiliki 34 provinsi, salah satu provinsi yang kita bahas yaitu Provinsi Papua. Provinsi Papua berdiri pada tanggal 10 September 1969 dengan dasar hukum Undang-Undang No. 12 1969 dengan ibu kota Jayapura. Lambang Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua mempunyai lambang berbentuk perisai berpaju 5. Di dalamnya terdapat lukisan 3 buah tugu, padi dan kapas, serta 3 buah gunung. Gambar 3 buah tugu berdiri di atas tumpukan batu berjumlah 6 dan 9, melambangkan trikora dan kemenangan pepera tahun 1969. Padi dan kapas masing-asing berjumlah 17 dan 8 buah dengan tangkai yang terikat sehelai pita berbentuk 4, dan terujai 5 yang melambangkan proklamasi kemerdekaan 1745. 3 buah gunung bersalju melambangkan ciri provinsi ini. Suku bangsa yang ada di Provinsi Papua ada Kesenian tradisional yang ada di Provinsi Papua Yang pertama, Tari Selamat Datang Tarian yang diiringi dengan musik ritmis dengan pola gerak tari dinamis yang menunjukkan keceriaan hati masyarakat dalam menyongsong tamu yang dihormati. Tari ini menampilkan beberapa kelompok penari pria dengan baju padat Papua lengkap dengan tameng dan tombaknya. Yang kedua, Tari Musio adalah salah satu seni tari yang sangat sakral. Tari ini merupakan tari ritual untuk mengusir para arwah orang yang meninggal akibat hal tertentu. Dan pada umumnya, tarian ini ditarikan pada saat terdapat warga dari tanah Papua yang telah meninggal akibat kecelakaan. Masyarakat Papua mempercaya jika ada seseorang yang meninggal karena kecelakaan, maka arwah yang meninggal tersebut tidak akan tenang. Oleh sebab itu, dilangsungkanlah ritual Tari Musio. Karena dipercaya dengan mengandalkan Tari Musio ini, sang arwah dapat tenang. Rumah tradisional Provinsi Papua yang diberi nama Rumah Honai. Rumah mungil yang unik dengan bentuk seperti jamur. Ya, rumah ini memiliki bentuk dasar likaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Tingginya hanya 2,5 meter yang jika dilihat dari udara terlihat seperti jamur berwarna coklat kehitaman bejajar di sepanjang lembah. Bentuk rumah dengan atap menutup hingga ke bawah ini ternyata bertujuan untuk melindungi seluruh permukaan dinding agar tidak terkena air hujan. Sekaligus dapat merendam hawa dingin agar tidak masuk ke dalam rumah. Rumah ini juga tidak memerlukan jendela. Mengingat suhu di sana bisa mencapai 10-15 derajat celsius pada waktu malam. Hanya ada satu pintu untuk akses keluar masuk dengan ventilasi kecil yang aman dari masuknya binatang liar. Senjata tradisional yang ada di provinsi Papua yang diberi nama pisau belati terbuat dari tulang kaki burung endemik Papua yaitu burung kesuari. Tulang kaki burung ini dipilih karena mudah dibentuk dan ditajamkan tapi tetap memiliki struktur yang kuat. Pada gagang atau pegangan senjata tradisional Papua ini biasanya juga dilengkapi dengan hiasan bulu burung kesuari atau serat alam. Pisau Papua ini merupakan salah satu alat terlengkap dari panah dan busur yang menjadi senjata utama. Pakaian adat yang ada di provinsi Papua ada empat berserta sukunya. Yang pertama pakaian adat Papua Sali. Pakaian ini merupakan salah satu pakaian khusus yang digunakan untuk kewanita yang masih lajang atau belum menikah. Bahan dasar dari kain yang satu ini sangat unik yaitu dari kulikohon. Warnanya juga tentunya mirip seperti warna kulikohon pada umumnya yakni warna coklat. Yang kedua pakaian adat Papua Holim. Pakaian Holim, nama lain dari Holim ini adalah koteka, pakaian khusus pria. Tentu sudah tidak asing lagi bukan? Koteka digunakan dengan cara diikat ke pinggang menggunakan seutas tali sehingga posisinya akan mengacung ke atas. Untuk koteka yang digunakan pada acara adat biasanya menggunakan koteka yang berukuran panjang dan juga memiliki ukiran dengan nilai etnis tersendiri. Koteka ini terbuat dari labu yang dikeringkan dan bagian dalamnya dibuang sehingga mereka bisa menggunakannya atau mengukirnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga pakaian yokal. Umumnya pakaian yokal ini hanya terdapat di daerah Papua Barat. Pakaian yang satu ini adalah pakaian yang digunakan oleh kaum wanita yang sudah menikah. Selain itu pakaian ini tidak diperjual belikan karena merupakan sebuah simbolis masyarakat Papua yang menggambarkan ketekatannya dengan alam. Yang keempat rok rumbai pakaian yang paling umum untuk masyarakat Papua dimana rok ini bukan hanya digunakan oleh kaum wanita tetapi digunakan juga oleh kaum pria. Biasanya rok rumbai dilengkapi dengan hiasan kepala seperti hiasan berupa ijuk, bulu buru kasua, atau anyaman daun salguh. Lagu daerah yang ada di provinsi Papua yang pertama ada Apuse. Yang kedua yanko rambe yanko. Yang ketiga sajojo. Yang keempat we supe. Pahlawan nasional yang ada di provinsi Papua ada empat pahlawan. Yang pertama, Franz Kaisiebo, pahlawan asli Papua yaitu Franz Kaisiebo. Franz lahir di Waredo Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Franz terlibat dalam konversi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Beliau mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa biak yang berarti tempat yang panas. Beliau pernah menjabat sebagai gubernur Papua antara tahun 1964-1973. Pada 10 April 1979, Franz meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Chandrawasi Jayapura. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Franz Kaisiebo. Di Biak selain itu, namanya juga diabadikan di salah satu KRI yaitu KRI Franz Kaisiebo. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 077 TK 1993 nama Franz Kaisiebo. Selanjutnya dikenal sebagai satu dari deretan pahlawan nasional Indonesia, disertai penganugerahan bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Yang kedua, Johannes Abraham Dimara, Mayor PNI Johannes Abraham Dimara, putra asli Papua yang ditetapkan sebagai pahlawan. Johannes lahir di Korem Biak Utara, Papua 16 April 1916. Pada tahun 1946, beliau ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Namis Pulau Buru, Maluku. Beliau turut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke Tangan Republik Indonesia. Pada tahun 1950, beliau diangkat menjadi Ketua OPI atau Organisasi Pembebasan Irian Barat. Johannes menjadi salah satu delegasi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Isi dari perjanjian itu akhirnya mengharuskan pemerintah kerajaan Belanda untuk bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat ke Tangan Pemerintah Republik Indonesia. Maka mulai dari saat itu, wilayah Irian Barat masuk menjadi salah satu bagian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan Kepres No. 113 TK 2011. Yang ketiga, Silas Papare. Silas Papare lahir di Seruai, Papua 18 Desember 1918. Dia adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Dia sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sehingga beliau sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda dalam memerangi kolonialisme Belanda. Dan pada akhirnya beliau dipenjarakan di Jayapura. Karena mempengaruhi Batalion Papua untuk memberontak. Mengenang jasa-jasa silam Papare, namanya diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas Parasim TNI Al-KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386. Selain itu, didirikan monumen Silas Papare di dekat pantai dan pelabuhan Laut Seruai. Sementara di Jayapura, namanya diabadikan sebagai nama sekolah tinggi ilmu sosial politik ST Sipol. Silas Papare yang berada di jalan di Ponogoro, sedangkan di kota Nabire, nama Silas Papare dikenang dalam wujud nama jalan. Yang keempat, Mareten Indi. Areten Indi lahir di Doromena, Papua pada 14 Maret 1912, merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 077 TK 1993. Tanggal 14 September 1993, bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Feras Kaisepo dan Silas Papare, Irian Barat resmi bergabung dengan wilayah kesatuan Indonesia dan berganti nama menjadi Irian Jaya. Berkat biasanya, Mareten diangkat sebagai anggota MPRIS atau Majelus Permusyaratan Rakyat Sementara sejak tahun 1963 hingga 1968. Tak hanya itu, dia juga diangkat sebagai kontrolis diperbantukan pada Presiden Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. Agama yang diandut di Provinsi Papua ada mayoritas Kristen. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh Provinsi Papua ada Kedelai, Ketela Pohon, Pala, Ubi Jalar. Hasil tambang yang dihasilkan oleh Provinsi Papua ada Minyak Bumi, Nikol, Tembaga. Hasil industri yang dihasilkan oleh Provinsi Papua ada Minyak Bumi, Bandara yang ada di Provinsi Papua, Bandar Udara yang ada di Provinsi Papua ada 5 bandara. Dari 5 tersebut yang akan kita bahas ada 2 bandara. Yang pertama, Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo. Bandar Udara yang berada di biak ini menjadi pusat penerbangan di masa penjajahan Belanda dan masa pembebasan Irian Barat. Selain bersejarah, Bandar Udara Internasional memiliki landasan pacu terpanjang keempat di Indonesia. Meski bangunannya sudah dibuat modern di beberapa bagian, masih akan melihat sentuhan tradisional. Saat ini Bandar Udara Frans Kaisepo dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Yang kedua, Bandar Udara Sentani terletak di Jayapura. Bandar Udara ini adalah pintu gerbang udara utama di Papua. Sebagian bandara bercontohan dan menyambut acara nasional PON 2020. Bandar Udara Sentani terus melakukan pembendahan. Bandara Sentani berada sekitar 40 km dari ibu kota Provinsi Jayapura. Seperti Bandara Frans Kaisepo, Bandara Sentani juga memiliki unsur bangunan tradisional seperti Tobat dan Enggoros. Sekian sedikit pengetahuan tentang Provinsi Papua. Dan terima kasih. Terima kasih.